Intro Sayyidina Hassan bin Ali bin Abi Talib Sayyidina Hassan bin Fatimah bintun Nabi SAW Cucu dari Nabi Muhammad SAW Yang pernah main-main di atas punggungnya Nabi Muhammad SAW Manusia yang katanya Nabi Muhammad SAW Dua orang ini Hassan Hussein adalah pemimpin pemuda-pemudi surga Sayyidina Hassan meninggal di usia 53 tahun dalam keadaan diracuni Siapa yang racun? Gubernurnya Gubernur Madinah Kenapa ngeracun? Seolah-olah sekalian cinta terhadap kekuasaan Ini mau penyakit paling ngeri nih Urusan kekuasaan nih Yang halal jadi haram Yang haram jadi halal Urusannya kepentingan Bahkan sampai cucu Nabi gak dianggap loh ini Gara-garanya dia ngerasa Ini kayaknya orang Madinah Selagi Hassan masih hidup Lebih dengerin dia daripada saya Gak demen si gubernurnya Madinah ini Sama Sayyidina Hassan Dia bikin taktik strategi Bayar orang Orang yang lamar Jadi pelayannya Sayyidina Hassan Sayyidina Hassan Gak ada kecurigaan apa-apa Semuanya baik-baik aja Sehari, dua hari, seminggu, dua minggu Orang bayarannya Gubernur nih emang Naruin racun di minuman paginya Sayyidina Hassan Saya gak tau minuman paginya beliau Pokoknya minuman pagi Sayyidina Hassan Dikasih racun disitu Racun yang paling mematikan Diminum air tersebut Sampai kemudian beliau langsung Kritis teman-teman saya sekarang Saat kritisnya dikumpulin keluarganya Termasuk Sayyidina Hussein Adeknya Yang paling deket sampingnya Anak-anaknya Semua keluargaannya Kumpul di sekeliling beliau Ya Allah Ya Allah Dia kasih isyarat Dengan matanya kepada Sayyidina Hussein Untuk mendekat Karena dia mau menyampaikan Pesan-pesan terakhir Dalam hidupnya Deketin Telinganya Sayyidina Hussein Sayyidina Hassan bilang Ya Hussein Ini araf teman-teman fa'alah hadabi Hussein Saya tahu Siapa yang berbuat ini pada saya Yang racun saya Saya tahu Otaknya ini Siapa ini Saya tahu Wahai Hussein Jika suatu hari nanti Kamu mengetahuinya Jadi gak mau dikasih tahu Gitu ya Gak mau dikasih tahu Tapi kalau Satu hari nanti Kamu mengetahuinya Faballir minnya salam Sampaikan salamku padanya Kullahu Sampaikan padanya Anikud afautu'an Saya sudah memaafkan dia Sehingga sekalian dengar Yang abis itu meninggal loh ini Abis itu beneran meninggal Kematiannya disebabkan Karena diracun Sama seorang pejabat Yang gak demen sama beliau Dan itu sebelum kematiannya Sampaikan padanya Saya sudah memaafkan dia Akhlakul karimah Surah itu sekalian Hati yang lebih lapang Daripada samudera Kenapa bisa begitu Beliau berpikir nih Gara-gara diracun Saya mati syahid Di jalan Allah Toh dunia juga Udah gak terlalu enak amat juga Saya mati Dengan jalan orang ini Saya matinya jadi syahid Karena orang matinya diracun Kan syahid Alhamdulillah Mati syahid kan Palanya luar biasa Yang kesian dia nih Jangan sampai Gara-gara saya Dia masuk neraka Makanya dari sebelum-belum itu Ya Allah Saya sudah memaafkan dia Gitu Sianin dia ya Allah Maafin ya Allah Masya Allah Ini sedikit sekalian Para kasih Gak pernah keburu Mendoakan buruk Buat siapapun Karena mereka sibuk Mendoakan baik Untuk siapapun Gak keburu Menebar kebencian Untuk siapapun Karena mereka terlampau Sibuk Menebar kebaikan Bagi siapapun Gak keburu Untuk menebar-nebarkan Permusuhan Kepada siapapun Karena mereka adalah Hati Yang Allah berkata Tentang pemimpin mereka Wama arsalna Ka illa rahmatan Tidaklah kami utus Ukkawai Nabi Muhammad Melainkan sebagai Bentuk kasih sayang kami Kepada seluruh semesta Mereka bagian Dari Wama arsalna Ka illa rahmatan Lil'alami Orang-orang Yang sibuk Menebarkan kebaikan Sehingga tidak memiliki Waktu Untuk menebarkan Permusuhan Dan kebencian Yang terang-terangan Meracuni dia Dan menyebabkan Kematian baginya Dimaafkan dengan Begitu mudah Saudariku sekalian Kekasih Allah Tuh pada kayak begitu Teman-teman Saudariku sekalian Gak pernah Ngeliat dirinya Terdolimi Walaupun Kenyataannya Memang terdolimi Tapi gak pernah Ngeliat dirinya Terdolimi Kenapa? Karena kalau Ngeliat dirinya Terdolimi Berarti ngeliat Perbuatan Allah Dolim kepada dia Karena dia tahu Gak ada sesuatu Apapun Siapapun Bisa berbuat Kedoliman Gak ada siapapun Bisa melakukan Apapun Tanpa izin Allah Kan begitu Jadi kan dia ngeliat Allah semua tuh Sementara dia baca Dalam al-Qua Makan Allah Tidak pernah Berbuat Dolim kepada manusia Dan dia ngeliat Semua perbuatan Orang adalah Perbuatannya Allah Makanya dia gak pernah Ngeliat kedoliman Teman-teman Sekali yang saya melihatkan Makanya dia selalu Bisa menebarkan kebaikan Karena Dia ngeliat semuanya Adalah Apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala Telah tetapkan Dalam kehidupan Gak ada sesuatu terjadi Kecuali dengan izin Allah Dalam kebaikan Terima kasih Terima kasih telah menonton